Estelle, anak pertama dan satu-satunya putri dari Victoria, putri makota Denmark dan pangeran Daniel Adipati, Westergottland. Estelle, cucu tertua Raja Cal Gustav ke-16, ia ada di urutan kedua garis suksesi tahta kerajaan Sweden. Nama lengkapnya Estelle Sylvia Ava Meri, saat itu 24 Februari 2012, Raja Gustav sendiri yang mengumumkan nama cucu perempuannya. Pilihan nama Estelle merupakan kejutan bagi pengamat kerajaan Sweden, karena nama asli Estelle berasal dari Perancis dan tidak umum digunakan di Sweden, mesti keluarga kerajaan Sweden memiliki akar Perancis. Raja Gustav tidak menjelaskan alasan pemberian nama Estelle kepada cucu perempuannya tersebut. Raja Gustav mengatakan bahwa ia dan semua keluarganya memberi nama putri Estelle dari Sweden dengan sangat senang. Mereka juga senang dan gembira atas kehadiran putri Estelle. Putri Estelle menerima The Lord Duchess of Ostergottland, sebuah provinsi di Sweden Tenggara. Putri Estelle adalah anak pertama dari pangeran Daniel dan putri Victoria. E. Bafil Estelle yaitu pamannya sendiri, pangeran Karl Pirit, sedangkan didinya putri Madeleine menjadi ibu baptis Oscar adik putri Estelle. Putri Estelle sangat rendah hati dan tidak seperti putri lainnya. Ia sangat anggun, memiliki jiwa pemimpin, tidak ragu untuk menanam tanaman, bertemu banyak orang, dan melakukan aktivitasnya seperti anak-anak pada umumnya. Putri Estelle memiliki seorang adik laki-laki bernama Oscar Adipatis Ken atau Oscar Karl Olo, yang lahir pada 2 Maret 2016. Pangeran Oscar anak bungsu putri Victoria dan pangeran Daniel. Ada di urutan ketiga garis suksesi, kerajaan Sweden setelah kakak dan ibunya. Estelle dan Oscar lahir di rumah sakit Universitas Karolinska Sona dan menerima 21 tembakan kehormatan di Pulau Skephalmer. Jika para sepupu mereka kehilangan gladiang mulia, karena untuk merampingkan rumah tangga kerajaan, maka Estelle dan Oscar tetap menjadi anggota kerajaan Sneo. Estelle dan keluarganya tinggal di Istana Haga yang dikenal sebagai Papilion Ratu. Istana ini dibangun tahun 1802 dan terletak di Sona. Putri Estelle memulai kegiatan prasekolahnya di Adventura, Dendere, Sweden tahun 2014. Jauh ini, kegiatan putri Estelle yang berhubungan dengan tugas kerajaan hanya terbatas pada kegiatan ramatama ringan dan belum bersifat resmi. Pan Juni 2013, putri Estelle menghadiri pernikahan putri Madeleine dengan Christopher O'Neill bersama ayah dan ibunya. 17 Mei 2014, ia mengundungi Istana Linkerping di Oster, Gotland, juga bersama kedua orang tuanya. Ia juga menghadiri pembaptisan sepupunya putri Leonor pada tanggal 8 Juni 2014. 13 Juni 2015, ia menjadi pengantin kecil di pernikahan pamannya, yaitu pangeran Karpirip dengan Sophia. 14 Juni 2015, ia menghadiri acara unang tahun ibunya di Istana Saradi. Guas-tugas kerajaan lainnya yang telah ia lakukan adalah menghadiri pembaptisan sepupunya pangeran Nikolas pada 11 Oktober 2015. Del dan pangeran Oscar mengenakan pakaian adat untuk memperingati Hari Nasional Sweden. Pada 6 Juni 1983, Sweden mulai memperingati Hari Nasionalnya untuk menghormati The Gustav Pesach, yang dinobatkan sebagai raja tahun 1523. Juga momen ketika konstitusi baru diadopsi pada tahun 1809. Estelle juga mengambil bagian dalam perayaan jubilium emas peringatan 50 tahun pemerintahan raja Gustav yang ke-16. Setelah mulai beranjak dewasa, ia mulai mendapat banyak perhatian, begitu pula dengan penampilannya di acara-acara perayaan. Putri Estelle mengenakan gaun nul hijau tanpa lengan. Ternyata gaun itu adalah gaun turunan milik ibunya yang pernah dikenakan dalam suatu acara. Keluarga kerajaan Eropa seperti kerajaan Sweden telah lama suka mengadopsi gaya hidup cycling. Putri terbiasa mengenakan perayaan lama orang tua mereka. Terkadang ditambahkan beberapa perbaikan dan aksesoris agar tetap terlihat baru dan modis. Gaun turun hijau tersebut di bagian lengan dan beberapa bagian dress ini tampak dirapikan kembali dan dikecilkan ukurannya. Sehingga pas dengan tubuh putri Estelle. Penampilan Estelle dilengkapi dengan flat suit ballerina silver berkilap. Rambutnya ditata dengan pita tipis yang lucu. Tak lupa, Estelle juga memakai aksesoris. Ia melangkah ke dalam di sana sambil memegang tangan adiknya. Putri Estelle akan menjadi ratu Sweden masa depan.